ke pasar itu paling telat biasanya aku paling jam apa ya paling telat itu biasanya aku paling jam 5 ini udah berapa ini udah marib ini disini di lewat makrif malahan ini udah lewat makrifnya bagus-bagus kan guys Halo guys Assalamualaikum cerita nih cerita-cerita asli ya guys ya ini ini kan di sini sore ya biasanya kan saya masak sore masak sore itu kan sejam empat lebih kadang setengah lima gitu kan Nah aku udah siap-siap motongin sayur betul okes nih saya udah motongin sayur guys nah terus saya mau masak nah mau masak ternyata gasnya itu ngabis-ngabis nyala-nyala lalu saya telepon ke Hai si bos gitu nggak nyala guys ternyata gasnya lagi diisi lagi guys di sini kan gasnya kan pakai itu listrik ya guys ya bukan gas bukan gas biasa ya yang gas tapungan itu lagi diisi di bawah aku nggak ngerti gitu lah sentropon sipos sipos kan lagi lagi keluar ya dia keburu-buru pulang nggak ngasih tahu saya berburu pulang dia ngasih tahu saya sambil sedikit marah karena saya nggak tahu ya ya maklum aja lah nggak tahu gitu kan akhirnya keke yang bawah keke yang bawah ngasih tahu saya adanya karena jangan jangan nyalain gas dulu gasnya lagi lagi diisi lagi lagi bener karena di sini itu gasnya pakai listrik gitu karena saya tidak tahu ya guys ya tidak tahu jadi main main buka main buka gas aja gitu lah tadi kekenyat yang dibawah keke yang dibawah kan itu kan yang dibawah sini kan yang di lantai bawah itu Hai kan Hai apa salon ya saya tiap hari lewat salon tapi bernuk belum pernah kesal belum pernah rambutnya di salon diwarnain ataupun di smoothing ataupun apa ya dilurusin apa itu belum pernah nah padahal badari di tiap hari tetapi bertepet tiap detik itu ke salon orang salonnya sendiri di bawah gitu kan tapi belum pernah kayaknya nah itu keke-keke keke-keke nya di atas saya ingat jangan buka gas dulu bahaya lagi diisi lagi dipeneri nanti ya masaknya gitu gitu kalau nangin tadi juga aku ke bawah juga masih masih belum jadi masih belum jadi jadi ya lucu ya kesel itulah namanya orang nggak ngerti ya guys ya mau gimana lagi namanya orang nggak ngerti gitu loh nggak ngerti disitu itu loh kes disini di Taiwan itu nggak kasih itu nggak sama ya kadang ada yang ada yang kau tadi main buka jen saya ngasih tahu ke si bos gitu karena takut takutnya apa takut gasnya rusak gitu kan kalau tahu tanya rusak pasti kan namanya orang kerja ikut orang ya kan jadi ya lebih baik saya ngasih tahu tapi kenyataannya gasnya lagi di benerin gitu lagi diisi gitu loh guys gitu disitu loh jadi ini sekarang udah jam lima kurang aku belum masak guys nunggu katanya nunggu nunggu nanti sebelum belum selesai gitu kalau sudah selesai nanti baru-baru boleh masak baru boleh ngelain gas karena bahaya gitu kes disitu maklum lah ya guys ya eh orang tidak tahu gitu ya tidak ngerti gitu karena tidak dikasih tahu mungkin kalau dari tadi dari tadi kasih tahu kamu jangan masak dulu itu gasnya lagi diisi dulu gitu mungkin ya aku nggak keburu-buru nyalain gas gitu ya guys ya jadi dari tadi ini nunggu itu belum selesai-selesai nih ibaratnya udah setengah-tengah udah hampir set satu jaman kurang lah nunggu belum jadi jadi belum jadi dari kasih sampai sekarang coba saya mau ikut lagi guys udah 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 pabri lem ya guys itu khasnya karena belum masak udah sore gitu kan ibaratnya 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 ini khasnya tuh ini khasnya guys belum jadi atau belum aku aku nggak tahu nih aku nggak ngerti siisi ini nih gas alhamdulillah sekarang udah udah bisa ya udah bisa dipakai kayaknya karena aku udah sore mau masak jadi maaf dulu ya jadi aku nggak di video ini ya masaknya kali ini cuma masih tahu aja ya guys ya kayak baik dulu yang suka dan yang ikhlas mau di subscribe channel saya ya Assalamualaikum